Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman terima kasih telah mengklik video ini Di hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Kita akan melihat bagaimana progres perkembangan terkini Sirkuit MotoGP Mandalika lagi Kita langsung saja mulai dari atas trek lurus sepanjang 700 meter Yang membentang dari sisi barat ke sisi timur Di depan kita terlihat progres dari perkembangan untuk tunnel 1 Yang berada di bawah trek lurus disini Untuk tunnel 1 di bawah trek lurus sendiri sudah tidak ada pengerjaan lagi Kecuali di sisi kanan dari tunnel sendiri Masih pengerjaan besi dan Retaining wall yang disiapkan yang sebelum dicor Sedangkan di sisi kiri untuk tunnel 1 disini Sudah pengecoran selesai dan tinggal melepaskan Pake sting yang ada di bagian retaining wall disini Kita lanjut menuju tikungan yang pertama Terlihat sekali di tikungan pertama Sebelum tikungan pertama ada penambahan box culpat untuk jalur drainase yang kemarin kita lihat terendam Di saat hujan yang lebat tersebut Kemudian di sisi kiri Di pojok kiri maksud saya Terlihat sudah melakukan frame coat Untuk lapisan sebelum pengaspalan Sedangkan di area gravel Sudah terhampar Geotextile dan sejumlah timbunan untuk gravel sendiri di area runoff disini Jadi area runoff Sudah terlihat pengerjaan tinggal menata Untuk gravel dan lapisan geotextilenya Dan sebelum tikungan yang kedua Untuk surface road sebelah kiri sudah teraspal Belum keseluruhan namun terlihat progres Dengan mencicil pengaspalan di seluruh surface road Adalah target pertama yang akan dilakukan dalam hal pengaspalan Dan disini sebelum tikungan yang kedua Kita melihat masih pemadatan untuk jalur drainase yang membentang ke arah barat Sebelum tikungan yang kedua Agar segera tersambung track utama menuju tikungan yang kedua Di tikungan yang ketiga masih pemadatan untuk fondasi atas yang sedang dilakukan Sedangkan di area surface road di sebelah kanan tikungan yang ketiga Belum ada pemadatan untuk fondasi atas Masih penggalian berupa drainase yang ada di sisi kanannya Dan sebuah tanel untuk pedestrian yang ada di bawah bukit sini Nanti akan membentang sampai menembus bawah track yang di tikungan yang keempat Bahkan menembus dari track surface road sebelah kanan dari tikungan yang keempat Dan lapisan prime coat sudah ada di sebelah kiri Di surface road sebelah kiri menuju tikungan yang kelima Pengaspalan sudah di tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima Untuk surface road sebelah kanan Dan untuk track lane masih ada penggalian verge yang ada Di antara surface road dan track lane disini Kita turun lebih rendah untuk melihat bagaimana gravel bed yang ada di tikungan yang ke-6 Yang membentang menuju tikungan yang ke-2 disini Ya terlihat sekali ya seperti ini Jadi gravel disini kalau tidak salah ukurannya sekitar 1 sampai 2 cm Ukuran diameter dari gravel yang bisa kita lihat bersama Sedangkan untuk area drainase yang membentang sebelum tikungan yang ke-7 Masih belum ada penuntasan Namun di sisi timur sudah mulai peletakan dan penyelesaian akan segera dilakukan Melewati tikungan yang ke-7 Kita sekarang berada di tanah 2 Di antara tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8 Buat teman-teman yang belum tahu Kalau tanah 1 dan tanah 2 memiliki panjang yang berbeda Di tanah 1 sekitar 65,5 dan tanah 2 sekitar 119,5 meter Untuk lebar tanah sendiri ya sama 9 meter Namun lebar di dalam ruangan-ruangan sendiri itu sekitar 7 meter Dan tinggi dari megastructure ini sekitar 6 meter Namun di dalam ruangan sekitar 4 meter Dan terlihat di tanah 2 sekarang masih memasang untuk penyangga baga steng atau bagian top sled Sebelum melakukan pengecoran dari sisi kiri track utama yang akan melintas di atas tanah 2 disini Ya teman-teman disini sedang melambahkan tangan buat kita semua untuk memberikan support kepada mereka Sebelah kiri dari track lane yang bagian top sled sedang melakukan pengecoran Walaupun panas trek sangat panas sekali sekitar 32 derajat disini Dan hembusan angin yang sangat kencang juga membawa debu-debu Beterbangan untuk semua yang berada di lokasi di circuit MotoGP Mandalika Dan track lane disini sudah dicor Kemudian sebelah kanan dari track lane yaitu servicer sebelah kanan juga sudah dicor Lalu bagian luar atau sisi kanan dari tunnel 2 juga sudah dicor Baitu lantai dasar maupun retaining wall terlihat jelas Pengocoran kemungkinan ini akan dilakukan terus-menerus ya Sampai rakitan top sled yang sudah rata seperti yang kita lihat disini Jadi kemungkinan ini akan dilanjutkan sampai malam hari nanti Kemudian untuk sisa dari sebelah kiri tunnel sendiri akan dikerjakan sampai 2-3 minggu ke depan Sampai menuntaskan pengacorannya juga Jadi insya Allah untuk akhir Desember semua tunnel sudah tuntas bisa diselesaikan Mudah-mudahan tidak ada kendala dan tidak ada cuaca yang menghambat untuk penyelesaian dari tunnel ini Agar sekitar tersambung semua track ya Terutama track lane maupun service road yang ada di sepanjang lintasan sirkuit MotoGP Mandalika Sedangkan kita sudah melewati tikuan yang ke-8 dan disini di titik tikuan yang ke-9 Belum ada kelanjutan dari pengerjaan Namun bisa kita perhatikan bukit yang sedikit di sebelah kanan ini sudah berkurang Ketinggian maupun besarnya bukit disini Ya sepertinya disini akan ada persiapan untuk penghamparan prime coat ataupun pengaspalan Menuju tikuan yang ke-10 Tapi baru saja kita melihat alat pengaspalan mulai diangkut oleh kendaraan pengangkut Mau dibawa ke titik yang mana kita belum tahu Kita akan pantau di video berikutnya Dan tikuan 10 berbelok kanan ya disini Kondisi angin di lokasi sangat kencang sekali ya Jadi kecepatan angin disini melebihi kecepatan baling-baling untuk kamera udara yang saya terbangin Sehingga saya mengambil shortcut untuk melewati atas bukit yang ada di antara tikungan yang ke-10 menuju 11-12 disini Bisa teman-teman perhatikan pergerakan drone yang sangat lambat Dan sekarang kita disini bisa memantau Untuk arah reklamasi di titik tikungan yang ke-11 Sudah terlihat sekali Pemadatan fondasi atas terus dikejar Untuk mencapai ketinggian dari level trackline maupun servicer sebelah kanan disini Sedangkan sebuah eskapator yang ada di bawah bukit Mempersiapkan aliran drainase yang akan dibuat di pinggir kanan untuk bagian servicer sebelah kanan Dan drainase yang membentang disini sudah terlihat selesai pengerjaannya Tinggal pemadatan untuk menyambungkan track disini Kita berbelok kiri di tikungan yang ke-12 teman-teman Terlihat jelas hilir modik peratusan truk dam disini Yang membawa material untuk reklamasi di tikungan yang ke-11 ya Dan di area tikungan yang ke-13 Untuk bagian op-6 untuk drainase sudah tuntas sepertinya Dan pengerjaan trackline maupun servicer sebelah kanan di titik tikungan yang ke-13 Masih belum tuntas kecuali pemadatan untuk area trackline sendiri Serta area servicer sebelah kiri menuju tikungan yang ke-14 Kamparan sub-base belum keseluruhan untuk servicer sebelah kiri ya Karena masih ada sebuah masjid yang berdiri tegak Proses di sebelah kiri dari trackline atau di area servicer sebelah kiri Kemungkinan titik pengerjaan untuk area masjid disini Akan dikerjakan paling belakang menurut saya Karena masjid sendiri untuk lokasinya belum tuntas pengerjaannya Sehingga masih menunggu untuk pengerjaan masjid pengganti Sudah tuntas baru bisa Kemudian di kubangan air yang ada kemarin merupakan drainase yang teman-teman pikir Tapi ini merupakan jalur pedestrian yang ada di sisi barat Menuju tikungan yang ke-14 dan masuk ke dalam zona sirkuit Dan akan membentang ke timur dari service road ke belakangan Sekarang kita berada di titik tikungan yang ke-15 Kalau kita perhatikan untuk service road ke belakang Sudah mulai pemadatan untuk kondasi bawah Sedangkan di titik tikungan yang ke-16 Masih penambahan atau leveling untuk sub-base di trackline sendiri Kita berbelok kanan di titik tikungan yang ke-16 Terlihat jelas area pedok dan area risk control yang masih lahannya bertahap dibuka disini Dan untuk trackline di titik tikungan yang ke-16 Belum tersambung menuju ke-17 Atau belum tersambung ke area masuk di area pit sebelah kiri Baru terbentuk hanya garis badan jalan saja Inilah tikungan yang ke-17 Berbelok kiri ya teman-teman Tikungan yang ke-17 merupakan tikungan yang terakhir dari rintasan sirkuit MotoGP Mandalika Kita sudah balik di atas track lurus Dan inilah garis finish Dan garis start juga ada di sebelah sini Jadi sepanjang track lurus dari tikungan ke-17 Menuju tunnel 1 Masih pengerjaan untuk area verge dan lain asal roton Ya di satu sisi kita melihat memang beberapa hari ini Pengerjaan sepertinya tetap makin dikebut Dan perubahan juga mungkin tidak terlalu signifikan Kalau kita perhatikan Karena saking banyaknya teman-teman yang meliput sirkuit MotoGP Mandalika Dan tiap harinya meliput memberikan reportase Sehingga perubahan yang lebih signifikan tidak begitu terlihat ya teman-teman Tapi kalau kita mengetahui lebih teliti ya Kalau kita perhatikan lebih teliti memang perubahan itu ada setiap harinya Namun tidak begitu nampak Karena saking banyaknya yang meliput dan saking banyaknya yang mengupload setiap hari Dan bisa kita bilang satu channel pun mengupload sampai 3-4 video dalam satu hari Jadi sirkuit MotoGP Mandalika ditargetkan akan tuntas pada Juni 2021 Dan semoga saja ini bisa terkejar ya Teman-teman semua untuk segera melakukan homologasi dan uji kelayakan dalam tahun 2021 nanti Paling tidak bulan Juli akan melakukan uji kelayakan seperti yang kita dengar dari pihak terkait Dan buat yang belum tahu kalau sirkuit MotoGP Mandalika ini memiliki panjang 4,3 km dengan jumlah 17 tikungan Sebuah sirkuit yang berada di pinggir pantai dan dikatakan sirkuit yang paling istimewa oleh Dorma Ya 1-2 hari kemarin saya bagikan ke teman-teman semua Kalau berita tentang sirkuitnya Bruno di Ceko mengalami tarik diri Tidak akan menggelar GP mulai 2021 bahkan sampai 5 tahun ke depan Jadi ini bisa dikatakan ada sebuah slot kosong Namun kemungkinan bukan diisi oleh Mandalika Menurut saya ini akan diisi oleh sirkuit Iguora di Rusia yang akan mengisi slot pengganti sirkuit Ceko sendiri Jadi kita berharap sirkuit MotoGP Mandalika segera tuntas dan homologasi serta pengujian bisa diloloskan Kemudian ada terjadi pandemi COVID lagi di negara mana Sehingga Mandalika bisa mendapatkan posisi untuk penggelar MotoGP di 2021 tentunya Ya oke kurang lebih dari penyajian maupun penyampaian narasi Saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton